Itu pola asuh yang seperti apa yang kalian bakalan dipilih? Pak Pak Kinos nih sebagai pengalaman hidupnya, pergaulannya, pertanyaannya. Pertanyaannya susah. Begitu pertanyaannya susah, tiba-tiba langsung. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum semua. Hai, episode Kopi Panas Double Date kali ini spesial banget karena kita mendatangkan dua sosok tamu yang... Pasangan idaman lah. Aku penasaran, berdua nih kalau lagi di rumah selucu kalau mereka lagi di TV nggak ya? Langsung aja yuk di Kopi Panas kali ini. Kongko Pagi bareng Papa Aji dan Mama Analisa. Kita langsung aja sapa dulu nih ada Nikta Gina dan juga Kinos. Halo Mbak Gina, Mas Kinos. Halo Mbak Gina. Halo Mbak Gina. Halo Mbak Gina. OUTBAGA. Lalu enjung itu. Enang-menang sih. Inang-menang,inang,Nang. SHAPIS. Aloh Escobo Pagi, Sarawai. quitenong,PERUMP-ANANG kijken. audio-nya katanya mas Aji suaranya kecil boleh coba di kami ya oke di kalian kecil ya pendengaran suami saya udah mulai berkurang karena suara saya terlalu high frequency Oke berarti kita mungkin lagi agak deket dikit nah aman ya tapi kedengeran ya oke baik aku tuh penasaran banget loh ya waktu kita mau undang kalian berdua ini tuh pasangan kemarin sempet telepon dan kita ngobrol di podcast kalian aku cerita ke suamiku ini kayaknya kita harus ajak ngobrol deh lucu banget gitu ini aslinya kayak gini nggak sih kalian berdua tadi mungkin bisa diralat ya mungkin Mbak Ana bukan penasaran mau undang kita lebih kekhawatir dan ragu nggak tapi kalau ngeliat kalian aku berasa kayak enggak 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 tapi gimana nih kalian berdua sebagai pasangan public figure gitu ya Mas terus kalau kita kan profesinya bener profesi yang kita serius gitu ya terus ngeliat kalian yang profesinya seseru itu tuh ada ih seru ya pengen ya gitu dibalik layar di rumah tuh kalian juga kayak kayak gini nggak gitu kita kemasalahan secara pribadi aku anaknya memang ceria sih Iya ya kayaknya emang kelihatan aslinya memang begini ya kalau Bapak Kino gimana ini menjawabnya gini ini so serius ya aku cereri-serius ya 50-50 sama ngomong mulu cerewet marah-marah ngomel-ngomel itu ada lah gitu ya ini baru valid nih harusnya ngasih penilaian itu harus dari orang lain gitu ya bener banget jadi tapi yang yang pasti kita hari-hari yang nggak jadi eh nggak dibuat-buat lah bukan cuman pencitraan kita di luarnya kok kayak lucu ya kita hari-hari ya emang apa adanya gitu ya sama-sama kentut dia depan saya biasa aja lah udah nggak ada malu-malu udah putus urat malunya pokoknya karena sebelum kenal juga kita emang udah menjadi suka apa punya sense humor yang cukup lah gitu jadi nggak perlu disetting lagi nggak perlu dibuat-buat ya udah ngalir aja padanya dan mungkin itu yang disukain juga ya satu sama lain ya Kenapa tuh yang disukai satu sama lain itu ya iya iya kalau mood lagi bagus sih Alhamdulillah ya bersanda tapi kalau lagi ada kesel-kesel ya berantem juga sih bukan suka sama satu sama lain ya dia suka sama sayang saya nggak suka sama dia tapi saya sayang sama dia gimana nih kalau aku sendiri melihatnya mereka ini mas ketika kita lihat di Instagram kayak gitu kan itu itu kompak banget sama si kecil banyak waktu yang memang family time diprioritaskan meskipun kalian berdua sama-sama sibuk dan kerjaannya aku bisa bayangin gitu ya sama-sama di panggung entertain terus kemudian kadang Mas Kinos juga harus keluar kotak dan sebagainya itu gimana cara ngebagi waktu dan peran di rumah nah ini nih kalau kita tuh mengutamakan skala prioritas sama ibaratnya kita bukan security atau apapun tapi kita pakai sipsip-sipsipan karena kita basic adalah ini karyawan Lindo Maret kalau ada kerjaan pasti ngobrol dulu gitu walaupun di rumah kan ada yang ngasuh anak-anak juga ya tapi kayak tetap ada yang ada salah satunya hadir deh gitu jadi misalnya kalau kayak aku kan setiap pagi kan siaran jadi biasanya Kinos kerjanya setelah jam aku siaran jadi kayak aku pagi ke siang Kinos siang ke malem kayak gitu memang ada kerjaan yang kayak kita sama-sama kerja nih anak-anak di rumah sendirian misalnya gitu cuman sama susternya kita selalu kayak kompromi apapun kita batalin salah satu gitu atau ya udah nggak nggak apa-apa mereka sama suster aja tuh bisa dititip ke orang tua aku karena kebetulan orang tua aku yang ada di Jakarta dan rumahnya dekat ke orang tua Nikinos kan ada di Bandung ya gitu dan biasanya sih lebih kayak aku yang ngalah sih jadi misalnya kayak aku jadinya izin siaran atau misalnya aku jadinya kayak bisa dirisik kayak juga enggak sih kerjaan aku kalau emang jadwalnya bentrok gitu karena memang biasanya sibuk-sibuknya kita kalau bisa tetap kehadiran salah satunya tetap ada gitu loh di rumah Iya dilihat dari ini aja sih ujung-ujungnya mana yang kontrak nominalnya lebih bisa aja sih oke ambil dulu aku yang dirumah sebenernya kita sama cuma kita nggak pernah ngomong itu kalau kita terlalu sedukuin ya itu mungkin salah satunya tuh kita kalau masalah pemasukan pendapatan kerjaan nilai kontrak segala macam kita bilang kita selalu share aja kita terbuka ya jadi masalah masalah keuangan terbuka ya Iya sama kalau Kinos tuh biasanya kalau weekend itu harus kayak kalau dulu kalau sebelum pandemi kayak ayo kita kemana sekedar cuman buat makan malam aja di luar segala macam gitu pokoknya bener-bener diluangkan waktu gitu entah cuman buat main ke playground atau buat sekedar kumpul makan malam aja gitu pokoknya weekend tuh harus disempetin gitu karena berasanya Senin santai cuman kita udah kerja ketemu anak-anaknya paling kayak mau tidur terus ya cuman gimana ya maksudnya enggak 24 jam kan tapi kalau weekend 24 jam gitu pernah enggak anak-anak protes Mas jadi kalau hari weekday itu Pak pada sibuk kerja akan pastinya terus malam atau waktu-waktu itu mereka protes nih papa mama kok sibuk banget sih udah mulai bisa gitu belum sih kakak alhamdulillah belum ya mungkin karena tahu nominal kontraknya itu ya kenapa nominal kontraknya juga jadi nggak protes nih segini loh jadi realistis nih gitu ya jadi begini loh nanti maksudnya sama duty dapat 10% masing-masing ya oke silahkan belum belum terkritis itu kayak atau protes kok kerja mulu kita kurang waktu ini sama mama papa enggak sih cuman kalau yang gede sekarang kayak udah mulai notice aja mau kemana mau kerja ira berapa pulang jam berapa nanti malam utak tidur sama siapa iya udah mulai bisa gitu ibu kerja ya berarti nanti uti bangun sama papa terus nanti uti makanya udah tahu kayak gitu gitu jadi udah pokoknya udah tahu lah terus kalau malam kadang-kadang kan kita suka bikin podcast atau apapun itu anak-anak tidur dulu gitu ya jadi kalau nggak memungkinkan menidurkan dulu jadi mereka udah tahu kayak oh ibunya sama bapanya harus kerja jadi berarti nanti aku bobok dulu sendiri nanti dibawa sama mama sama papa ke kamar gitu aku tuh kayak suka penasaran gitu nih Mbak Gina Mas Ginos ketika si istri ini kan punya karir yang dimana Mas Ginos tahu nih kalau Niktagina ini sibuk lah ya dari dulu udah yang pagi siaran terus nanti sudah bakalan tahu nih konsekuensinya ketika menikahi Mbak Dufigur juga gitu nah itu tuh ada nggak sih di dalam sanubari Cek seorang suami gitu lupuk hati terdalam itu dramatis banget Pak ya itu ada nggak sih kekhawatiran gitu ketika melihat si istri ini bekerja dan sibuk di luar rumah gitu kan ada nggak khawatiran dan terus gimana caranya mengkomunikasikan itu kepada pasangan oh dari awal sih mungkin kalau khawatir udah nggak ya karena dari awal kita pacaran kita kayak udah semacam adaptasi gitu dari pacaran kita juga kayak udah bagi-bagi waktu eh besok jalan yuk atau misalnya besok kamu bisa ketemuan nggak segala macam gitu ya karena melihat kesibukan masing-masing gitu jadi begitu setelah menikah kayak terbiasa aja udah kayak kemarin pas pacaran pas deket udah mulai latihan udah mulai adaptasi jadi kayak nggak kaget gitu begitu punya anak nah disitu ada semacam ada fase baru tahap baru ya kita mulai lagi adaptasi lagi dari nol ya terbentuk pelan-pelan gitu secara proses lah dulu nggak pernah sih kayak nol kamu nggak boleh kerja lagi nggak sih dari awal gue sadar bener bahwa istri gue juga punya karir gitu menikah tiba-tiba langsung diputus rejeki dan karirnya tapi tetep dibilangin dari awal jangan lupa kamu punya kodratnya sebagai seorang istri kamu punya jauh sama suami dan juga sama anak-anak itu jadi skala prioritas gitu kayak benerisnya ya sama kita bisa bagi-bagi waktu mau nggak papa ambil aja kerjaannya tapi kalau emang udah mepet kamu harus tahu skala prioritas kamu yang mana iya terus aku semenjak udah punya anak karena kadang-kadang suka agak males kerja di luar ya kan karena iya bener aja ya jadi kadang-kadang dia kenapa nggak diambil kan lumayan gitu dia udah mikirnya kayak udah dapet bulanan juga dari saya gitu jadi aman gitu ya aduh lucu banget sih iya 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 tapi agak mirip ya sama kita juga ya iya agak mirip juga sih ya mas tapi emang biasanya pacaran udah senang kerja juga kan iya tapi kan emang biasanya kayak kalau aku nggak tahu sih cuman kalau aku lebih kayak kalau udah nikah tuh apalagi udah punya anak berasa kayak aduh aku pengen di rumah ngeliat anak-anak walaupun kayak cuma sekedar ngeliatin mereka main atau apa tuh kayak udah puas aja gitu jadi kalau misalnya lagi kerja tuh suka kepikiran kayak anak aku lagi ngapain ya sekarang ya anak aku udah begini belum ya rewel nggak ya berantem nggak ya mereka gitu bawaannya anaknya dipikirin lakinya nggak mau dipikirin itu udah kodrak pak sama dimana-mana ternyata ya istrinya psikolog sama aja ya tapi aku pengen tahu juga nih ya ketika kalian berdua itu kan dibesarkan dari orang tua yang berbeda dong pengasuhannya iya kan nah kadang yang kita suka lupa itu pada saat kita udah jadi orang tua kita tuh kayak mengadopsi pola pengasuhan yang dibawa sadar itu dibawa dari orang tua kita dulu gitu ada nggak pas yang bentuk interaksi sama anak terus tiba-tiba kayak ini bapak aku ngajarinnya nggak gini bapak aku ngajarin gitu ada nggak ego-ego perbedaan pengasuhan itu gimana tuh ada banget ada banget yang berasa banget adalah kalo gina tuh nggak tegaan karena tegaan pasti dikasih gitu ya kayaknya lebih dimanja lah kalo sama dia padahal aku tuh niatnya nggak kayak gitu loh iya 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 tanpa disadari tanpa disadari bener karena dia anak tunggal jadi ya apa-apa dikasih apa-apa dikenuhi gitu nah sebaliknya kalo saya yang bisa dibilang sih sih kerasnya nih sama anak-anak tegasnya gitu karena ibu saya terlepas dia dari orang Mekasar juga ya ikannya juga keras, tegas gitu tapi dengan catatan pasti ada yang namanya filter ya dulu saya mungkin bisa dibilang dipukul, dicukit gitu dulu kalo jaman dulu orang tua pake satu lidi pake ikat tinggal gitu gitu karena sekarang saya tau mana yang baik mana yang buruk udah gitu ada perkembangan jaman juga yang betulnya nggak bisa samain sama jaman-jaman dulu gitu kan biasanya memberikan treatment yang berbeda gitu walaupun tetep garis benang merahnya harus keras nih harus tegas nih supaya mereka juga disiplin gitu itu sih udah kerasa banget kalo dari itu satu kayak malaikat sama setannya deh kalo kamu yang bilang mirip sampe ini hampir mirip ya iya tapi padahal aku tuh sebenernya merasa bahwa aduh aku nih ada salahnya gitu loh waktu di kasus sama orang tua aku karena aku anak tunggal terus kayak gak dibiarin semuanya sendiri jadi aku tidak mandiri gitu jadi begitu menikah aku lumayan kaget karena harus berpisah sama orang tua segala macem harus ngerjain semua sendiri itu agak membuat aku ter-shock-shock gitu loh jadi anak aku tuh jangan seperti itu tapi ya mungkin itu ya ada secara tidak sadar aduh aku nggak tega nih apa sih jadi kayak kepala gitu ya hampir mirip sih sebenernya ya maksudnya kayak dibuat kita juga ada apa sih kayak yang sosok seolah jadi devilnya yang satu jadi malaikatnya gitu yang mana yang jadi malaikatnya nah coba tebak coba tebak kayaknya yang malaikatnya yang bapaknya kayaknya ya berarti semua orang nyapa ini gitu ya karena mungkin ibunya ke awal padahal nggak kebalikan banget jadi sebenernya aku ini dia background profesinya tuh di bidang hukum praktisi hukum jadi bisa dibayangin tegasnya kayak apa ya kalau hukum kalau psikologi oh jadi kalau ada yang nangis ada yang salah langsung meja hijau pokoknya ya di rumah udah ada undang-undangnya nih di rumah pikirannya gitu tapi sebenernya itu iya kayak kalau aku kan lebih ke psikologi psikologi tuh lebih ke kayak mungkin belajar teori gimana sih kayak lebih positif gitu kayak lebih nggak tegaan apalagi dulu sebelum pandemi aku sering pergi-pergi ini kan keluar kota kayak gitu nah jatuhnya dia yang lebih manjain justru nah sebenernya sebenernya aku sendiri sih bukan tipe yang yang keras gitu juga cuma kita kan harus berbagi peran nih mas jadi ketika dia yang manjain aku harus berposisi sebagai orang tua yang berperan sebagai orang tua yang tegas nih karena bayangin dong kalau dua-duanya kita manjain anak kita bakalan jadi kayak apa kita bukan 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 mau galak bukan mau kasar sama anak ya tapi kan kayaknya memang peran itu harus ada harus berimbang jadi itu kayak alamnya nggak sih mas nggak pernah kita sadari ya kita kayak kamu yang ini kamu yang ini gitu kayak terjadi dengan begitu ya kalian juga gitu ya iya 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 banget tapi 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 ini yang perlu jadi catatan adalah walaupun kita sering berbeda pendapat begitu ada di kondisi lapangan nih atau di TKP misalnya anaknya lagi nangis nih anaknya lagi manja nih gitu dianya ngelonin apa sayang apa segala macem terus saya bilang jangan dikasih jangan dikasih ngarin aja dia nangis gitu nah di saat itu dia tuh udah paham bener apa yang harus dilakukan karena dibalik itu semua sebelumnya kita udah ada obrolan iya mana yang perlu dilakukan mana yang boleh mana yang tidak boleh dilakukan tuan banget gitu kita kan dikasih dia otomatis mundur jadi intinya pokoknya di depan anak kita seiyahkan sama ya setiik Ale sano iya 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 bisa marahi anak tapi kalau anaknya dimarahi orang lain kan kesukannya enggak enggak apun bapaknya sendiri iya ya sama tuh aku kalau misalnya ayo mandi gitu kan ntar ma begitu bapak ingin masuk ke garasi gitu ya baru suara mobil datang itu bapak pulang howsh langsung lari Itu terjadi gitu Padahal bapaknya tuh belum ngapain-ngapain Dan dia bukan yang tipe Kamu gak yang tipe marah-marah juga sih ya Tapi tegang sih Bisa ya Tapi kelihatannya masih kalem Memukanya baik banget ya Belum aja Kayaknya kalem Tapi kalau di sebelahnya Di sebelah anaknya cubitin aja Menarik Kadang-kadang kita tuh Belajar dari kesalahan orang tua kita Yang kita gak bisa pilih Dari orang tua seperti apa gitu ya Nah kayak Kamu penasaran gak sih Sama pengasuhan mereka mas Jadi gini sih Kalau sekarang nih kan Zaman Sekarang tuh anak-anak tuh Udah mulai pada kritis ya mas Dari umur 4-5 tahun tuh Udah kelihatan nih Mereka pada Sering ngeluarin pertanyaan-pertanyaan Yang kadang kita tuh gak nyangka Mereka udah nanyain itu Mungkin karena umurnya masih kecil ya Umurnya masih kecil Siap-siap Pak Ibu ya Nanti pola asus seperti apa sih Yang kalian mau terapin ke anak-anak Yang terbuka Komunikasinya Atau masih yang model Kayak orang tua zaman dulu Yang ada Ada kayak apa ya Ada gap gitu Itu pola asus yang seperti apa Yang kalian Kalau bakalan dipilih Pak Pak Kinos nih Sebagai yang Pengalaman hidupnya Pergaulannya Pertanyaan susah Pertanyaan susah Begitu pertanyaan susah Ibu bakal Tapi ini pernah tersebut ya Pak Pak Kinos mungkin berkaca dari pengalaman dia Dalam menjalin hubungan dengan orang Dengan wanita segala macem gitu ya Dia tuh sempat bilang kayak Pokoknya Kalau urusan pacaran-pacaran Harus Aku duluan yang maju Kayak Uta kan ada Uta boleh Gue entah ganti pacar Tapi gak boleh Hamilin anak orang Di luar Jadi ada Itu udah dipupuk Dari kecil tuh udah dipupuk Seperti itu gitu Tercembangan Terus Uta gimana tuh Responnya Kalau ditanya seperti apa Mungkin Gak mungkin sih Disamain pola asusnya Sama orang tua zaman dulu ya Kita harus Adaptive ya Maksudnya Kita harus lihat situasi Dan kondisi juga Kita harus lihat perkembangan zaman juga Tapi Pasti ada sisi positif Dan baik gitu Dari pola asus orang tua Walaupun Konvensional gitu Atau mungkin Ketinggiran zaman Tapi pasti ada sisi positifnya Contoh kayak Marah-marah Atau mungkin galak Tegas Itu sebenernya buat zaman Langsarang Zaman milenial tuh Kayak udah gak mempan Tapi tanpa disadari Ada tadi Seperti di Bilang sama anak-anaknya Bukan di Bilang sama mbak anak Kayak anak-anak tuh kayak Ada rasa segan Sama hormat Sama orang tua Iya Respect ya Walaupun Itu tanpa Kita Didik kayak Militer ya Itu akan terbentuk sendirinya Itu kan rasa Respect Rasa hormat Rasa segan sama orang tua Kalau itu gak ada Gimana jadinya besok-besok Benar Benar Walaupun nanti aku lebih bebas ya Perkembangan zamannya Akan Seperti apa Kita gak tahu Tapi selama anak itu Menghormati dan segan sama orang tua Pasti yang kita inginkan adalah Mereka tetap di track Yang kita harapkan Iya Iya kan Dan aku Tiba aku masuk Dan kalau aku Apa ya Aku sih gak Gak tahu ini akan works Atau gak ke anak-anak aku Kelak gitu Tapi Ini adalah hasil didikan Orang tua aku Yang mungkin aku akan turunkan Ke anak-anak aku juga Karena menurut aku Ini berhasil di aku gitu Jadi yang pertama sih menurut aku Kayak penanaman nilai agama sih Iya Jadi dari kecilan Salut loh Supaya Mereka tahu Tuhannya Mereka tahu bahwa Berbuat begini Ntar Allah marah loh Atau apa-apa-apa Segala macam Jadi benar-benar kayak Nilai ke anak-anak Ditanamin banget gitu Siapa tahu Jalannya lurus Kita membentuk Sedemikian rupa ya Karena ngeliat Jamannya tuh udah Ngeri banget Kita susah Misalnya mengetang Atau pakai konsep Pola asuh helikopter nih Anak-anak Iya Bener Diperhatiin Di awal Sudah susah lah gitu ya Mau pasang chip juga Dimana pasangnya ya Iya kan Jadi Mungkin ya Kita bentuk karakternya gitu Jadi walaupun dia ketemu Sama zaman separah apapun Senyeleweng apapun Dia siap ya Agamanya kuat Akhlaknya bagus Terus Insya Allah Dia bisa membedakan Mana yang baik dan benar Gitu Ada rasa takut Ada rasa takut Sama Tuhannya Insya Allah Iya mudah-mudahan Ya kita cuma bisa melakuin itu Apalagi gitu Repos Benar-benar Mau gak dikasih gadget Sekarang juga sekolah Semuanya pandemi ini online Mereka mau gak Mau pegang Akses informasi apapun Jadi lebih mudah Benar Zaman dulu saya Tidak mendapatkan pendidikan Tenang seks Dari orang tua Saya akan menjelaskan Saya janji akan menjelaskan Nanti kalau kira-kira Umurnya udah cukup Tadi benar kata Ginda Gue cuma menitipu aja Buat laki Sama buat perempuan Please Jangan narkoba Please jangan hamil Di luar nikah That's it Tapi party boleh ya pak Party boleh Tapi jangan lupa Ada yang ada lima Protokol kesehatan Gimana partinya Ya sudah juga ya Aku pun Iya 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 Aku gak mau bayangin Bagus banget loh Poinnya dari mas Kinnas tadi Jadi Fondasinya adalah Pendidikan di anak Di agama ya Jadi kita yakin lah Agama apapun Pasti mengajarkan Ketika agama itu Kita bentuk dengan baik Di anak Pasti dia akan Dengan orang tua juga Pasti segan Melakuin apa-apa Pasti merasa diawasin Kan maksudnya gitu ya Mungkin mas Kinnas Betul Karakternya ya Jadi mau dia ketemu Sama kondisi seperti apapun Dia tau mana Apa yang harus dilakuin Dia tau mana yang baik Mana yang benar sih Iya betul Mana baik yang benar Mana yang benar Gimana dibenerin dong Kalau saminya salah Terus banget sih ya Tapi aku jadi kayak Apa ya Tadi kita sempat ngobrol Tentang Waktu kita bikin konten Sama Kepasangan yang lain gitu ya Bahwa ada statement Happy wife Happy life Nah Happy wife ini tuh Kalau menurut Siapa nih Mas Ginos Mas Ginos dong Yang kasih pendapat Happy wife ini tuh harus Gimana sih Apakah yang modelnya Istri happy tuh Kalau ini 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 Atau apa nih Versinya Baru Alhamdulillah Sama banget ya Baru Alhamdulillah Happy wife Do you happy with me Apa ya Kalau gue secara pribadi Gue udah gak mikirin Gimana caranya Kamu gak mikirin aku lagi Belum selesai nih Jadi Gimana caranya Gak mikirin gimana caranya Supaya Istri happy Enggak sih Udah lebih ke Gue Merasa punya tanggung jawab Untuk Menjaga Dan juga Membahagiakan keluarga gue Termasuk anak-anak Dan juga istri Apapun caranya ya Jadi Udah gak mikirin Gina harus bahagia nih Enggak Pokoknya Kondisi rumahnya Harus nyaman Harus menyenangkan Harus Tenang Kondusif Happy Itu udah jadi keseluruhan Tanggung jawab Jadi kayak emosi yang dibawa di rumah Gitu ya Kalau si bapak Gak melu tentang uang gitu Kayak membuat suasana Membuat Joc Panjir Iya Kayak Apa namanya Membuat jokes yang cemiwiwi Simbol dia cuman ngajakin aku Nonton Filmnya bagus Itu aku udah happy Atau bikin tiktok Atau mungkin ngajakin sholat Bareng Jamaah Dia lagi gak sholat Kayak cuman abis Abis sholat Cuman Nyium dia Keningnya Doain Itu kayak Apa ya Gue berharap dia happy sih Oh Susut banget Ternyata Lucunya pasangan ini Ternyata beneran susut itu Ya abis Apalagi sih Gita Apalagi sih Kalau Kalau posisinya sekarang adalah Bukan ngomongin Ah masa sih gak ngasih uang Iya Gue ngasih uang Tapi gue punya Posisinya adalah Dia pun punya penghasilan Sebenernya Dia juga punya penghasilan Dia adalah wanita mandiri Apa yang harus dilakukan Selain memberi uang Supaya dia happy Dan dengan dikasih Baju Sepat Itu kan materi Itu kan materi Dengan kita ngasih Bulanan ya terserah Dia mau pakai buat apa ya Dan kayak kebebasan Mbak Gina Untuk berdaya di luar rumah Itu sebenarnya adalah Kebahagiaan yang diberikan oleh suami juga gak sih Kepercayaan itu Misalnya aku ada kerjaan di rumah Tidak diganggu Malah anak-anak diurusin Di backup sama bapaknya Itu udah happy banget sih Buat aku sudah meringankan pekerjaan gitu Jadi laki-laki atau jadi suami Yang bisa diandalkan sama istri Asik Sama banget ya Gue berharap ya Dia Dia bangga punya suami kayak Gue Dia happy Dia tenang Dia nyaman dengan punya suami seperti gue Gitu aja Terpakanya lucu banget Kalau naih konten-konten mereka Keseharian mereka tuh beneran Apa ya Emang beneran aslinya juga begini gitu ya Asik banget ya Nah ini aku mau tanya nih Ada Aku tuh pernah denger Dengar atau baca ya Jadi ada tulisan bahwa Kalau orang tuh yang humoris Orang yang keliatannya di luar itu ceria Sebenernya Dia tuh orang yang kesepian Nah tanggapan kalian nih Dari Sebenernya mas Orang yang kesepian Kesepian Jadi dia sebenernya ketika dia sendiri itu Dia kesepian sebenernya Kayak menutupi sesuatu Menutupi sesuatu Nah ini tanggapan kalian dari couple yang Emang aslinya lucu Emang aslinya lucu Ya beri ceria Ada tanggapan gak dengan statement kayak gitu Kalau Orang itu yang merasa lucu Dia itu pun bisa dihitung lah Cuma lima orang Kalau dibilang kesepian Sejujurnya aku bingung dalam kategori kesepian tuh gimana ya Tapi kalau secara hati Happy-happy aja gitu ya Happy aja karena aku punya orang tua yang selalu kayak support aku gitu Tapi kalau kesepian Literary kesepian Aku kesepian karena aku anak sendiri Aku gak punya ade atau kakak gitu ya kan Sahabat itu cuma dua Sahabat itu cuma dua Itu pun satu di Singapura Satu sibuk Satu sibuk Pokoknya gak pernah ketemu Cuman Bener Dan aku anaknya lumayan introvert gitu loh Aku gak mudah bergaul sama orang Karena gak pedean gitu Bahkan kadang-kadang waktu sebelumnya ini Kino suka yang kayak Kalau dulu waktu jaman pacaran Mungkin kan aku syuting kesana-kemari Kesana-kemari Jadi kayak bawaan Dia tuh bawaannya ngomel terus Kayak aku keluar rumah terus, keluar rumah terus Begitu nikah ketahuan lah aslinya ya kan Aku hobinya tidur Tidur, 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 tidur di rumah terus Sampai akhirnya dia bilang kayak Kamu jalan kayak sama temen kamu siapa? Kayak gitu Gak ada mas temennya Gimana? Jadi itu beberapa relief ya Iya Jadi temennya gak banyak Cuman dua itu Sama temen-temen siaranya Temen siaranya tuh suka jalan Dia tuh gak pernah ngikut Tapi dia gak pernah merasa kesepian Maksudnya dia gak Aku pengen ketemu sama temen-temen Gak pernah Karena emang dia ya Gak pengen aja keluar rumah Kalau anaknya anak keumahan banget Anak keumahan banget Nah Mungkin bisa dikorelasikan itu Bukan tentang kesepian yang Feeling lonely itu ya Ngerasa kayak Loneliness gitu Tapi lebih ke kayak Emang lebih tertutup gitu ya Maksudnya tidak Lebih nyaman sendiri mungkin Bahasanya Gak suka keramean gitu ya Karena ngebayanginnya kan Kayak di crowd Terus kayak mbak Gina juga kayak Yang heboh rame Pasti angepan kita nih ya Sebagai penonton tuh kayak Ngiatnya ini pasti temennya banyak Terus kayak Anaknya gaul gitu kan Fun factnya Aku tuh Kayak sampai Sekarang Kalau ada undangan Acara-acara yang berhubungan Sama dunia entertainment Atau apapun Aku tuh gak pernah dateng Karena memang Begitu nyaman gitu Atau tidak Karena aku gak pedean gitu loh Kayak gue Aku gak suka Jadi kayak spotlight Aku gak Gak terbiasa dengan Dunia seperti itu Menarik nih Gak disayang kayak gitu Gak gaul deh Iya gak Dia juga Orangnya kayak gitu Saya main PS Nonton Jadi begitu Ketemu kayak Kalau begitu salah Nonton Makan Udah gitu aja Kalau saya paling mainnya tuh Kalau main bola Ya udah ketemu temen-temen Tapi abis main bola Udah pulang Gak begitu suka Nongkrong Ngobrol gitu ya Sebenernya hampir-hampir Mirip itu ya Kita berdua tuh juga Mungkin diralah gini Kalau yang Mas Aji bilang Orang yang lucu Luarannya Di dalamnya Atau biasanya Kehidupan internalnya Itu tidak selucu pada Iya Bisa juga kayak gitu sih Karena sering ketemunya gitu Yes Gue harus akuin Kalau Gina Mungkin di luar Dia menghibur Lucu menurut orang Tapi kalau di rumah Ya dia lucu Tapi tidak Setiap menit Setiap saat Dia ngomong lucu Iya Ya maka dikit-dikit Gina Ada udang Di balik batu Tapi kan memang orang lucu Tidak pernah sadar dia lucu ya Iya bener Jadi Jadi Pas di rumah Orang yang sudah lucu di luar Biasanya tuh pengen dihibur Di luar dia menghibur Ini nih Manusiawi dong Manusia Menhibur terus Dia kan butuh hiburan juga ya Di rumah Benar-benar Karena Iya capek juga ya Iya Udah siaran nih Pulang siaran Gala macem gitu Udah Sampai rumah aku diem aja Gak Gak banyak Ngomong lagi Gala macem Makanya kadang-kadang Kalau aku di jalan Atau apa gitu ya Ketemu sama orang yang Ya orang gitu Terus mereka bilang Kok aslinya diem ya Kok ini Kok Aslinya gak Ngelucu kayak Di TV Misalnya gitu Ya masa iyalah Aku Banyak yang bilang gini Kalau belum kenal Malah dia orang yang sombong Banyak banget Iya Iya Ini tuh kayak Ekspektasi yang dibuat Sama orang lain ya Ketika Kalian sebagai public figure Kebetulan perannya Lebih banyak peran-peran Yang menghibur gitu kan Yang komedian tadi Jadi Orang punya standar ekspektasi Dan kadang kita capek Sama ekspektasi itu sendiri Begitu udah sampe rumah Ternyata suami ingin membuat Suasana rumah nyaman Jadi yaudah deh Menjadi seorang Nita Gina Dan juga Kinos Yang emang apa adanya gitu Oke Ini mungkin Closing statement nih Dari kalian nih Nah aku pengen nanya Untuk closing statement nih mas Iya Kalau video ini ditonton Sama Uta-Uti Sepuluh tahun lagi Hmm Apa yang akan kalian Sampaiin sama mereka Di umurnya Yang berarti berapa sih Sekarang umurnya Lintap Tiga Oke Berarti kan mereka tuh Mau masuk ke Faser Maja FMP Mereka nonton Bapak ibunya disini Apa yang pengen kalian Sampaiin nih Sebagai orang tua Eh Jangan ngadi-ngadi loh Ya Apa ya Please Jadi orang yang Jadi orang baik Jadi orang bener Jadi orang Yang gak macem-macem lah Gitu Kita gak muluk-muluk Kamu harus jadi orang Jadi harus Orang terkenal Jadi Orang kaya Enggak Pilih jadi orang yang Baik gitu Jadi orang bener Gak usah yang macem-macem Agamanya Rajin sholat Gitu ya Gak nyakitin orang Itu udah cukup banget sih Buat kita Ya itu sama tadi Satu lagi Jangan Jangan narkoba Jangan sama Ngamilin anak orang Amil di luar Nah Pokoknya mau jadi apapun Uta-uti Terserah Gak kita batasin Selama itu positif Dan yang terpenting Mau sepinter apapun kamu Mau sehebat apapun kamu Tapi kalau tidak bermanfaat Buat orang banyak Percuma Jadi harus bermanfaat Buat banyak orang Ingat Keren banget Jangan buat bodoh-bodohin orang Jadi Amu dulu kepinteran Dalam urusan Percintaan lah Aku mau aja Dijedi seliku Oke Thank you banget Seru banget ya Ini kayak Banyak Banyak banget Banyak Banyak banget Insight kerennya Banyak banget Salah satunya bahwa Fondasi pendidikan Di anak itu Agama Karena kalau agama Udah kepegang Yang lain-lain Udah pasti Akan ngikutin Jadi baik juga Dan aku sih Ngerasa salut ya Apreciate juga Bahwa ternyata Di entertainment sendiri Di ya Kita ngeliatnya Public figure ya Artis gitu Kayaknya kita nganggapnya Dengan semua Kegelamorannya Dan macam-macam Ternyata ada sisi lain Yang kita bisa pelajari Bahwa agama itu Dasar kita dalam Melakukan sepertinya hal Terutama mengasuh anak Aduh keren banget nih Poinnya Makasih Mas Kinos Bagina sehat selalu Semoga bisa Pandemi berlalu Dan kita ketemu di Jogja ya Amin Terima kasih Sehat selalu Dan kemarin Kita sempat ngobrol Di podcast kalian Boleh dong Di-share disini Yang mau dengerin Podcast kalian Apa sih Pasti udah pada tau ya Podcastnya Kinos Gina Silahkan Kalau ada kerjaan Punya kuota berlebih Dengerin Kinos Gina Insya Allah Gak ada faedahnya Ada Pak Analisa Itu hadis Pak Eda Kemarin kita ngobrol Banyak disitu ya Oke Thank you ya semuanya Terima kasih Terima kasih Dan mereka juga punya Pola asuh yang cukup Menarik nih Walaupun public figure Mereka punya Poin-poin Atau nilai-nilai Yang mereka tanemin Bener ketika Mengasuh Anak-anaknya Dan pastinya Poin tadi Yang aku sempat Kena banget Adalah Agama itu Adalah fondasi Dalam pengasuhan Mereka berdua Yang hampir mirip Sama kita berdua Sebagai orang tua Jadi mungkin Dari obrolan kita Di Double Death Kopi Panas Kali ini Bisa jadi inspirasi Buat kalian Calon orang tua Yang udah jadi orang tua Dan yang Masih cari jodoh Untuk menjadi orang tua Gak tega aku ngomongnya Jadi jodohnya Masih long distance Mungkin jodohmu Belum lahir Lo bisa jadi ya Jauh banget pak Oke kalau gitu Makasih ya Buat Kalian penonton Setia Kopi Panas Semoga bermanfaat Ambil yang baik-baik Kira-kira mau collab Sama siapa di Double Death Berikutnya Request collab sama siapa Bahas apa Boleh Tulis di kolom komen Yes Bener Oke bye-bye Stay safe Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax